Halo sahabat kreatif, hari ini saya akan review mengenai dua jenis mata jigsaw, fungsi untuk memotong kayu dengan merek BOS. Perlu diketahui bahwa merek BOS adalah produk dari Jerman. Oke kita bahas dulu mata jigsaw yang pertama. Untuk tipe yang satu ini adalah T234X Progresser Wood. Untuk material terbuat dari HCS Carbon Steel. Dan untuk panjang total kurang lebih 117 mm. Sedangkan untuk panjang gigi gergaji itu sendiri mempunyai panjang 91 mm. Dan jarak antar gigi kurang lebih 2-3 mm. Untuk spek gergaji dighususkan untuk memotong kayu dengan cepat. Oke kita taruh. Dan kita bahas mata jigsaw yang kedua. Dengan tipe T101AO Clean Wood. Untuk material sama terbuat dari HCS Carbon Steel. Panjang total gergaji kurang lebih 86 mm. Dan untuk panjang gigi gergaji kurang lebih 50 mm. Sedangkan jarak antar gigi kurang lebih 1,35 mm. Dan bisa memotong hingga kedalaman 25 mm. Untuk spek memotong melengkung dan berbelok-belok. Oke kita taruh dulu. Dan mari kita uji coba untuk kehandalan gergaji ini. Untuk uji coba kali ini kita menggunakan jenis kayu jati Belanda dengan ketebalan 1,5 cm. Yang pertama kita ingin uji coba yaitu mata jigsaw jenis Profgeser Wood. Kita pasang dulu mata jigsaw jenis dan kita kunci ya untuk penguncinya. Oke kita mulai. Oke kita lihat hasilnya cukup halus ya. Dan tadi untuk gergajinya lumayan cepat. Membutuhkan waktu 10 detik untuk memotong 18 cm-an papan ini. Untuk uji coba yang kedua kita uji coba mata jigsaw jenis Clean Wood. Kita pasang dulu mata jigsaw jenis dan kita kunci. Jangan lupa. Oke kita uji coba untuk memotong yang lurus dulu ya. Kita mulai. Selesai. Oke kita lihat hasilnya seperti ini sangat halus. Jika dibandingkan dengan jenis mata jigsaw yang Progeser Wood. Yang tadi lebih halusan yang Clean Wood ya. Dan membutuhkan waktu kurang lebih 12 detik untuk memotong 18 cm. Masih menggunakan mata jigsaw jenis Clean Wood. Kita uji untuk memotong melengkung. Kita mulai. Oke sudah selesai. Dan kita lihat hasilnya. Hasilnya seperti ini ya. Masih sangat halus ya. Sama seperti potongan yang lurus tadi ya. Mantap banget hasilnya ya. Oke kita simpulkan untuk mata jigsaw yang jenis Progeser Wood ini. Ini direkomendasikan untuk memotong kayu lurus dengan cepat ya. Dan hasilnya pun sangat rapi dan cukup halus untuk hasil potongannya. Dan yang kedua yaitu Clean Wood. Ini direkomendasikan untuk membentuk pola, melengkung, maupun belok-belok ya. Dan hasilnya pun sangat halus dan bisa untuk memotong yang lurus juga. Terima kasih sahabat kreatif. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.